Apakah negara yang tidak mampu membayar rumah sakit Tidak mampu menjamin makan untuk rakyatnya Tidak membela petani, nelayan, dan pekerjanya Yang tentara tidak kuat Bisa bertahan 1000 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Terkait berita bahwa Prabowo CS akan di reshuffle Jadi beberapa hari ini muncul berita yang heboh teman-teman Apakah benar Pak Prabowo akan di reshuffle oleh Presiden Jokowi Karena sebagaimana kita lihat teman-teman Hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi ini adalah Hubungan sahabat yang saya pikir baik dan akrab teman-teman Jadi beberapa kesempatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bersama Setelah Pilpres kemarin selesai Dua tokoh ini adalah sering bersama Dan bahkan Presiden Jokowi memberikan amanat kepada Pak Prabowo Untuk menjadi Menteri Pertahanan Untuk menyelesaikan banyak masalah di pertahanan Maka Pak Prabowo yang cocok duduk di sana Tidak hanya sampai di situ teman-teman Bahwa kemarin Pak Jokowi juga memberikan tugas baru Kepada Pak Prabowo untuk pengadaan Lumbung Pangan Nasional Atau Suas Sembada Pangan Yang kemarin sudah disurvei oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi Ini teman-teman yang mengakitkan Apakah benar Pak Prabowo akan dikati Di samping itu teman-teman di Pelwakot Medan dan Solo Ini Pak Prabowo ini mendukung keluarga Presiden Jokowi Untuk maju menjadi calon wali kota Kepada Bubi Nasution dan kepada Gibran Raga Buming Raga Ini Pak Prabowo mendukung bahkan merekomendasikan Keduanya menjadi calon wali kota Baik di Medan maupun di Solo Sampai seperti itu teman-teman Hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi Jadi apakah benar Pak Prabowo mau di reshuffle Apakah tidak rugi jika Presiden Jokowi Meresuffle Pak Prabowo Subianto Karena Pak Prabowo itu juga ketemu partai Jumlah masanya jumlah kader atau jumlah penyikutnya Juga cukup besar Nah ini teman-teman ada berita dari CNBC Indonesia Mengenai Pak Prabowo Geger Prabowo CS Bakal di reshuffle Jokowi Istana buka suara Jadi bagaimana istana ini menanggapi berita itu Bahwa ada 18 menteri ini akan di reshuffle Pasca Pak Idam Aziz sebagai Kapolri ini akan pensiun Karena Pak Idam Aziz itu pensiun di bulan Januari 2021 Jadi kurang beberapa saat lagi teman-teman Ini Pak Idam Aziz akan pensiun sebagai Kapolri Tentu ada pergantian di sana Ada Kapolri baru Lalu yang menjadi pertanyaan publik setelah Kapolri diganti Apakah akan ada pergantian di jajaran lain Termasuk di Kabinet Presiden Jokowi Bagaimana kata orang istana teman-teman Menteri Sekretaris Negara Pratikno menepis kabar Yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi Akan melakukan perombakan Atau reshuffle Kabinet besar-besaran Dalam waktu dekat ini Ia pun sudah mengkonfirmasi perihal ini kepada Jokowi Jadi kita semua terkejut dengan rilis yang mengatakan Ada 18 menteri yang akan di reshuffle Itu tidak benar Karena hari-hari ini kita konsentrasi luar biasa Menghadapi krisis kesehatan Krisis perekonomian kata Pratikno di Jakarta Pada 24 Agustus 2020 Jadi ini teman-teman kata Pratikno bahwa Tidak benar berita itu bahwa Presiden Akan mereshuffle dalam waktu dekat Ada sejumlah 18 menteri yang akan di reshuffle Beritanya seperti itu Tetapi itu dibantah oleh Sekretaris Negara Pratikno Bahwa dalam waktu ini Pihak pemerintah Pihak menteri-menteri ini bekerja keras Untuk menyelesaikan krisis kesehatan Dan krisis ekonomi Nah teman-teman terkait pernyataan Yang disampaikan oleh Pak Pratikno Bahwa Indonesia sedang krisis ekonomi Krisis kesehatan Ini adalah pengakuan jujur dari Pak Pratikno Karena di luar sana teman-teman Kemarin ada berita bahwa Menteri ada yang mengatakan Indonesia tidak terkena krisis Ini ada menteri yang sempat itu Kemudian dibantah oleh Pak Rizal Ramberi Tidak benar kalau Indonesia Tidak sedang mengalami krisis Nah pernyataan Pak Rizal ini Sebenarnya sama dengan pernyataan Yang disampaikan oleh Pak Pratikno Bahwa Indonesia sedang krisis Krisis kesehatan maupun krisis ekonomi Kemudian teman-teman Mensesnek menjelaskan bahwa Seluruh menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju Beserta jajaran di bawahnya Tengah bekerja keras Untuk menangani dampak pandemi Jadi ini semua menteri Semua jajaran pemerintah Ini bekerja keras Untuk menangani pandemi Virus Corona ini Hal tersebut sesuai dengan Aran Presiden Jokowi Agar jajarannya Memanfaatkan momentum krisis Untuk lompatan kemajuan Jadi ketika krisis ini Diharapkan oleh Presiden Jokowi Untuk melompat Melompat lebih maju Jadi ini adalah Tantangan yang cukup besar Bagaimanapun juga Krisis ini berdampak kepada masyarakat Berdampak kepada daya beli masyarakat Berdampak kepada kesehatan masyarakat Ini disuruh untuk melompat Untuk maju Ini luar biasa Jadi ketika krisis Orang-orang ini disuruh untuk Melakukan lompatan Lompatan Yang Lebih maju lagi Dari yang sekarang Bisa atau tidak Kita juga tidak tahu Apakah bisa melompat Yang lebih maju seperti itu Pak Presiden selalu Perintahkan kepada menteri Untuk fokus bekerja Fokus menyelesaikan krisis Fokus membajak momentum krisis Ini untuk melakukan Lompatan kemajuan Di segala bidang Jadi bahasanya fokus Membajak momentum krisis Caranya seperti apa Menteri Cara membajak Ini yang perlu dicontohkan Sebenarnya Membajak momentum krisis Untuk melakukan Lompatan kemajuan Di segala bidang Perlu dicontohkan Bagaimana membajak Momentum krisis ini Untuk melakukan Lompatan kemajuan Jadi kalau tidak Dicontohkan bagaimana Jadi caranya Seperti apa Perlu tutorial Teman-teman Jadi bagaimana Melakukan lompatan Kemajuan di tengah krisis Karena umumnya Di tengah krisis Seperti ini Banyak orang yang Mengeluh Banyak orang yang Memerlukan bantuan Banyak orang yang Kehilangan pekerjaan Banyak orang yang Usahanya bangkrut Banyak terjadi PHK Banyak pengangguran Ini krisis Jadi ketika krisis ini Diminta kepada Presiden Untuk Membajak Membajak Momentum krisis Untuk melakukan Lompatan kemajuan Caranya saya juga Tidak paham Gimana caranya Jadi itu yang Sudah disampaikan Pak Presiden Kepada saya juga Karena saya juga Mengkonfirmasi hal itu Kepada beliau kemarin Sebagai informasi Indonesia Polis Watt Atau IPW Mengaku Mendapatkan informasi Akan ada Perompakan kabinet Besar-besaran Pemerintahan Jokowi Informasi yang diperoleh IPW Setidaknya ada 11 menteri Jokowi Yang akan Direshvel Dan paling banyak 18 menteri Jadi ini Informasi dari IPW Indonesia Polis Watt Yang mengatakan Bahwa akan Terjadi Reshvel Antara 11 sampai 18 menteri Berarti ini Akan ada Reshvel Besar-besaran Teman-teman Ini Informasi dari IPW Rotasi dan Pergantian kabinet Sepertinya akan Dilakukan Presiden Jokowi Setelah pergantian Panglima TNI Sementara Pergantian Kaporli Akan Segera Sesuai Jadwal Yaitu Pensionnya Jenderal Idan Masis Pada awal Januari 2021 Jadi memang Akan terjadi Rotasi Teman-teman Kalau Nanti Panglima TNI Ini pensiun Kemudian Jenderal Idan Masis Pension di Bulan Januari Maka Ada rotasi Ada pergantian Panglima Dan Kapolri Nah Kemana Setelah Pension Jenderal Idan Masis Maupun Masakal Hadi Cahyanto Ini Mungkin Yang menjadi Pertanyaan Apakah Dimasukkan Dalam Menteri Atau Seperti Apa Atau Di Kabinet Jokowi Terjadi Perompakan Dan Pak Idan Masis Maupun Hadi Cahyanto Ini Masuk Di Kementerian Itu Mungkin Analisa Yang Terjadi Di Masyarakat Kemana Pensionan 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 Dari Pak Kapolri Maupun Dari Pak Panglima IPW Menyebut Ada kemungkinan Prabowo Subianto Akan digeser Menjadi Menteri Pertahanan Menjadi Menteri Pertanian Sementara Panglima Hadi Cahyanto Akan Menghantikan Posisi Prabowo Sebagai Minhan Jadi Analisa IPW Pak Prabowo Diganti Dari Minhan Menjadi Menteri Pertanian Karena Pak Prabowo Saat ini Juga Ditugasi Pak Jokowi Untuk Menangani Lumbung Pangas Nasional Berarti Ini Menyangkut Pertanian Bisa Jadi Pak Prabowo Langsung Terjun Di Pertanian Dari Menteri Pertahanan Kementeri Pertanian Meski Ada Pula Yang Menyebut Yang Persangkutan Akan Menjadi Menteri Perhubungan Semula Pas Dikeser Dari Panglima TNI Hadi Akan Istirahat Sebagai Dupus RI Untuk Masuk Ke Kabinet Sebut IPW Ada Pula Nama Baru Dan Wajah Lama Disebut Pula Akan Masuk Di Kabinet Hasil Resafal Seperti AHY Agus Harimurti Yudhoyono Putra Presiden SBI Dan Mantan Cawapres Prabowo Sandiaga Uno Jadi Menteri Dan Anggota Polri Diperkirakan Juga Akan Bertambah Dalam Kabinet Hasil Resafal Ini Tulis Keterangan Tersebut Intinya Teman-teman Ini Hasil Analisis Dari IPW Kemungkinan Pak Prabowo Dari Menhan Diganti Menjadi Menteri Pertanian Kemudian Pak Marsikal Hadid Cahyanto Bisa Menjadi Menhan Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Pak Hadid Cahyanto Akan Menjadi Dubes Semua Ini Masih Perkiraan Yang Pasti Akan Terjadi Rotasi Itu Pasti Karena Setiap Panglima TNI Kalau Sudah Masa Pensiun Memang Harus Berhenti Demikian Juga Dengan Kapolri Pak Indah Masis Yang Pastinya Akan Berakhir Di Januari 2021 Akan Diganti Dengan Kapolri Yang Baru Dan Bagaimana Dengan Kabinet Pak Jokowi Apakah Ada Pergantian Semua Memang Hak Berogatif Dari Presiden Tetapi Pergantian Resafal Ini Ada Sesuatu Yang Biasa Saja Terjadi Karena Jabatan Itu Adalah Amanah Jabatan Setiap Saat Ini Bisa Diambil Dan Setiap Saat Juga Bisa Diberikan Kepada Yang Lain Itu Teman-teman Yang Kita Bisa Bahas Hari Ini Dan Terakhir Jangan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Comment Channel Ini Agar Kita Bisa Bangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa 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 Sub indo by broth3rmax